Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-dinu Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in At-taqwa Apa terjemahannya? Taqwa Baik Kalau dalam bahasa Indonesia Penulisannya menggunakan Kebiasa Taqwa Bukan taqwa Taqwa Biasa penulisannya At-taqwa Hiya artinya Adalah Imtisalu Mengerjakan Yang jelas Semua ikut Kalau enggak bersuara saya suruh sendirinya At-taqwa Hiya Adalah Yang enggak bersuara saya suruh Sendirian nanti Hiya artinya Hia artinya Adalah Imtisalu Mengerjakan Awamiri Awamiri Perintah 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 Allahi Allah Azza wa jalla Azza artinya Yang kuat Yang kuat Jalla Yang mulia Yang mulia Coba kita ulang Taqwa Hiya imtisalu Awamiri Alhamdulillah Alhamdulillah Azza wa jalla Artikan Taqwa adalah Mengerjakan 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 Perintah 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 Allah Yang Yang mulia Bagus Ahsantum Taqwa adalah Mengerjakan Semua perintah Perintah Allah Yang maha kuat Dan maha Mulia Wajitinabu Wa artinya Ijitinabu Menjauhkan Menjauhkan Atau menghinda Menjari Nawahi Larangan Larangan Hi Nyah Kembali kepada Allah Berarti Menjauhkan Larangan Larangan Allah Siron Tersembunyi Atau rahasia Wa Alaniyatan Nampak Berarti Taqwa adalah Mengerjakan Perintah Perintah Allah Subhanahu Dan Mahmulia Dan Menjauhkan Larangan Larangannya Baik secara Sembunyi Maupun secara Nampak Oke Fala Fah artinya Maka Maka La Ijitinabu Fala Maka Maka Tidak Tatimu Sempurna Atau Kecuali Sempurna Fala Maka Tidak Tatimu Sempurna Ila Artinya Kecuali Kecuali Melainkan Ila itu Kecuali Atau Melainkan Fala Tatimu Ila Artinya Maka Tidak Sempurna Kecuali Kecuali Atau Melainkan Bi Artinya Dengan Ata Kholi Mengosongkan Ata Meniadakan Ata Kholi Dari kata Kholwat Artinya Kosong Ata Tiada Ya An Dari Arti Lain An apa Tentang Tentang Angki Tentang Kamu Atakallamu Filbari Hati Angki Tadi malam Saya bicara Tentang Kamu An Artinya Tentang Bagi yang Mau Nulis Surat Bahasa Arab An Artinya Tentang Min Dari Angki Min Baid Tentang Dari Yang jauh Sana An Ya Oke Ulang Fa Fa Artinya La Tatimu Ilah Atau Melain Di Dengan Ata Kholi Mengosongkan Atau Meniadakan An Kuli Setiap Setiap Ya Rozi Latin Kehina Kehinaan Ya Kehinaan Kerendahan Berarti Maka Takwa Tidak Bisa Sempurna Melainkan Dengan Mengosongkan Atau Menjauhkan Meniadakan Dari Setiap Kerendahan Atau Kehinaan Kita jauhkan Dari kita Ini yang pertama Koma Wa Artinya Atahali Berhias Diri Bagus Berhias Diri Bi Kuli Setiap Fadhi Latin Keutamaan Atau Kemuliaan Berarti Takwa Itu Tidak Sempurna Kecuali Atau Melainkan Dengan Pertama Pertama Takholi Dulu Takholi Mengosongkan Diri Atau Meniadakan Dari Diri Kita Sifat Kehinaan Yang kedua Berhias Diri Dengan Setiap Kemuliaan Atau Keutamaan Oke Fah Artinya Maka Hiya Adalah Apa Belum bicara Allah Kita Takwa Dari Awal Fah Fah Artinya Hiya Adalah Adalah Apa Takwa At-Toriku Jalan Kalau jalan-jalan Torik 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 Fah Maka Dia Takwa At-Toriku Artinya Jalan 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 itu Tempat orang tidur Atau orang Lalu-lalang Lewat Lewat Ada yang tidur di jalan Ada Orang jalanan Anak jalanan Biasanya tidur di jalan Pernah lihat gak Iya Kalau di Jakarta Kan banyak kamu lihat Kan banyak kamu lihat Orang tidur di jalan Torik Artinya jalan Asyari Jalan Jalan juga Syari Jalan umum Torik Jalan Makanya Salah satu Tahapan-tahapan Takwa Tahapan-tahapan Takwa itu Ada tiga kan Pertama Pertama Syariat Kedua Torikot Ketiga Hakikat Eh Pertama Syariat Ya Bener Kedua Torikot Ketiga Hakikat Baru yang terakhir Ma'rifat Nah ini belum Belum pengajian Kita lanjut Fahya Maka dia Dia ini apa Takwa At-tahriku Adalah Jalan Fahya Maka takwa itu Adalah Torik Jalan Banyak orang namanya Siapa Ahmad Torik Ahmad yang suka jalan Artinya dia Menjadi jalan Dirinya ini Orang tuanya Menginginkan dia Menjadi seorang Yang selalu berjalan Ya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Torik Ahmad Torik Torik bin Ziyad Al-Lazi Artinya Yang Kenapa pakai Al-Lazi Karena At-toriknya Muzak Muzakar Gak ada Tak marbutohnya Ya Gak ada Tak marbutohnya Tak terikatnya Kalau dulu Sadib Sandan bilang Tak payudara Ya mau gimana lagi Kalau kamu Ya mau apa Ya telor Habis Ya telor Ada dua Sama-sama bawa telor Kita Cuma bedanya Ada yang di atas Ada yang di bawah Di bawah Baik Bahia Maka dia Takwa Adalah At-toriku Jalan Al-Lazi Yang Al-Lazi ini Menggunakan Al-Lazi Karena At-toriknya Muzak Muzakar Lanjut Man Artinya Siapa saja Laki maupun Perempuan Salakah Berjalan Melewati Melintasi Hu Pada jalan Pada jalan tadi Hu nya ketorik Siapa saja Yang Jalan Yang Man Siapa saja Salakah Melewatinya Berjalan disitu Hu pada jalan itu Ihtada Apa arti Ihtada Mendapatkan Hidayah Bagus Ulang ya Pahiyah Maka Hiyah Artinya Dia Dia apa Takwa Adalah At-toriku Jalan Al-Lazi Man Siapa saja Salakah Berjalan Hu Pada jalan itu Ihtada Mendapatkan Apa Hidayah Oke Pertama ini ya Pertama takwa itu adalah Jalan Yang kedua Hu Dan Al-Urwa itu Tali Tali apa Tali yang Al-Wusqa Artinya Kuat Yang kokoh Banyak Orang ngasih nama Biar kalian gak paham Iya kan Bisa jadi Nanti jadi istri Istri Sebut aja dulu Biar gak paham Wa artinya Dandan Wawa Dandan Dandan Wa artinya Dan Wawa Dandan Hebat Basyarab ya Allah Orang yang Berdandan Itu berarti dia Wawan Wawan Jadi orang yang Namanya Wan Wan Wawan Ternyata suka Berdandan Al-Lati Artinya Yang Manis Manis Siapa Manis Ya bukan Manis gula Man Disini artinya Siapa Kenapa Dibariskan Ni Karena Bertemunya Dua mati Dua mati tuh Alim sama Sin Ketemu lagi Manun yang mati Mana bisa Dibaca Untuk alasan Darurat Maka Dibaris Dibariskan Namanya itu Baris darurat Namanya Darurat Kalau namanya Darurat Yang tidak Boleh Jadi bo Boleh Orang Dalam kondisi Berpuasa Tapi Tiba-tiba Panas Tiba-tiba Dingin Menggigil Kemudian Dia pegang-pegang Perutnya Boleh minum Air hangat Boleh Karena Dalam kondisi Daru Darurat Daripada Hilangnya Nyawa Tuh Itu aja Boleh Apalagi Sekedar Membariskan Kitab Boleh Man Asalnya ini Menjadi Manistam Saka Man Artinya apa Istam Saka Berpegang Teguh Istam Saka Artinya Berpegang Teguh Bi Dengan H Tali yang kuat Bintar H itu Kembali Ke Al-Urwatul Usko Naja Apa artinya Makanya Ada itu Hafiz Dari NTB Rusak Katanya Sarap-sarapnya Tapi bisa Hafal 30 Juz Si Naja Namanya Siapa namanya Naja Kalau saya Enggak Keliru Naja Najia Artinya Selamat Naja Artinya Iya kan Iya Ngomong aja Susah Tapi bisa Hafal 30 Juz Kita yang Sehat Kepala Kita Ini Gak Apalah Kemauan Kurang Kemauan Kita Kurang Naja Artinya Apa Kalau Perempuan Najat Najat Oke Insyaallah Bisa Masa Begitu Cara Saya Ngajar Kamu Menterjema Kamu Gak Bisa Bisa Ulangi Dua Kali Tiga Kali Di Kamar Insyaallah Sekarang Kita Lanjutkan Kita Sambung Wa Asbab Buha Kasih Ratun Wa Artinya Apa Tadi Asbab Artinya Sebab Sebab Bagus Asbab Artinya Sebab Sebab Dari Kata Sababun Ba Asba Sebab Liku Lisein Sebab Asbab Iya Asbab Sebab Itu Yang Menjadikan Adanya Yang Disebabkan Ya Sebab Menikah Menjadi Adanya Anak Jangan Ya Bercita-cita Pengen punya Anak Soleh Dan Soleh Tapi Kalau Belum Nikah Oh Saya Pengen Memiliki Keluarga Sakinah Mawad Dawa Rohmah Punya Anak Yang Soleh Soleh Semuanya Pergi Ya Semuanya Pergi Ke Tanah Suci Mekah Untuk Melakukan Ibadah Haji Dan Umroh Bersimpuh Di hadapan Para Masyai Kho Mendapatkan Ilmu Yang Banyak Serta Berkah Tapi Saya Sayangnya Belum Menikah Wah Kacau Bos Ya Nikah Dulu Nikah Dulu Pis Nikah Dulu Sabar Pis Ya Tunggu 15 tahun Yang akan Datang Lama Amat Udah 30 tahun Nomor Gue Gimana Ini Ya Gak Apa 15 tahun 15 tahun Gak Apa Telat Menikah Lebih Baik Daripada Telat Telat Menuntut Ilmu Telat Menuntut Ilmu Orang Kalau Udah Asik Menuntut Ilmu Lupa Makan Lupa Minum Contohnya Siapa Siapa Lupa 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 Minum Kalau Sudah Asik Belajar Iya Contohnya Anak Kos-Kosan Anak Kos-Kosan Itu Saking Asiknya Mengerjakan Makalahnya Sampai Lupa Makan Malam Sampai Lupa Sarapan Akhirnya Digabung Menjadi Satu Dalam Makan Siang Iya Sarapan Iya Makan Malam Nanti Kalau kamu Mahasiswa Baru Tahu Jarang Mahasiswa Itu Sarapan Jarang Makannya Kapan Zuhur Tapi Banyak Langsung Sekalian Makan Malam Kadang Makan Malam Cukup Sama Pakai Apa Pakai Mie Amat Telur Doa Kalau Saya Makan Mie Telur Bukan Makan Ngemil Kalau Saya Ngemil Kalau Saya Mie Amat Telur Ngemil Apalagi Nasi Bakar Itu Yang Nasi Bakar 5000 An Itu Yang Segini Besarnya Itu Enggak Ada Rasanya Saya Makan Kemarin Siang Satu Eh Asar Gemeter Saya Makanya Saya Makan Sendiri Itu Kita Ini Banyak Yang Kadang Kadang Begitu Masih Saya Dulu S2 Begitu Sebab Orang Kenyang Kenyang Itu Ada Karena Sebab Sebabnya Apa Makan Makam Makam Kita Disitu Karena Sebab Minum Minum Iya Ya Allah Orang Bermimpi Karena Sebabnya Apa Tidur Ada Ada Yang Mimpi Ketemu Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Sebabnya Apa Tapi Kalau Dia Tidur Lalu Mimpi Bertemu Dengan Rasulullah Itu Namanya Itu Namanya Apa Berhalusina Nasi Sama Dengan Bo Bohong Ada Orang Bermimpi Katanya Tapi Tidur Bisa Terbenam Matahari Menjadi Sebab Bolehnya Apa Bolehnya Apa Bolehnya Berbuka Puah Berbuka Puasa Allahu Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Menjadi Sebab Tidak Bolehnya Apa Makan Sah Makan Sahur Waduh Tebakannya Nempel Yang semua Usat Si Nggak Ngasih Tema Oke Wa Asbab Buha Wa Artinya Apa Asbab Sebab Sebabnya Ha Kembali 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 Ke atas Lagi Takwa Bagus Wa Asbab Buha Wa Artinya Dan Asbab Artinya Sebab Sebab Ha Artinya Apa Takwa Dan Sebab Sebab Takwa Itu Kasih Rotun Apa Kasih Rotun Kasih Roh Artinya Bah Banyak Makanya Kalau Kalau Kasih 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 Tempat Banyak Apa Disitu Uang Uang Orangnya Tapi Atau Uang Siapa Tergantung Siapa Yang Jadi Kasih Kalau Yang Jadi Kasih Itu Pekerjanya Uang Kantor Uang Usaha Kasih 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 Hatinya Banyak Min Dari Sebab Sebab Yang Banyak Tadi Adalah Ayulah Hidol Insanu Annahu Abdun Dhalilun Wa Annarabbahu Kowiyun Azizun Ayulah Hidol Menyadari Ya Menyadari Memahami Ulang Min Artinya Diantara H Artinya Sebab Sebab Takwa Ayulah Hidol Mullah Haduh Artinya Ya Menyadari Apa lagi Tadi Memahami Al Insanu Apa artinya Al Insan Insan Manusia Insan Artinya Manusia Dari kata Insun Atau Unsun Unsun Artinya Jinak Unsun Artinya Jinak Atau Lembut Karena Fitrahnya Manusia Itu Lembut Manusia Itu Jinak Tidak Ada Sebenarnya Yang Berjigar Jigar Itu Gak Ada Namanya Apa Ngamuk Ngamuk Kalian Pernah Ngelihat Kuda Enggak Pernah Kalau Kuda Marah Pernah Pernah Mana Lebih Sering Kuda Itu Marah Sama Tidak Lebih Sering Tidaknya Kan Tapi Kalau Pernah Enggak Kalian Ngelihat Serigala Ngelihat Harimau Di Ragunan Atau Teman Sapari Saya Saya Setiap Kali Buka Youtube Nyari Harimau Selalu Judulnya Harimau Memangsa Harimau Memakan Harimau Mengamuk Harimau Mencakar Wah Berarti Dia Namanya Hewan Yang Ganas Hewan Yang Apa Namanya Hewan Yang Buas Hewan Buas Namanya Hewan Buas Berarti Pitrahnya Dia Emang Buas Nah Kalian Namakan Dia Hewan Buas Tapi Kalau Ayam Setiap Hari Pernah Enggak Ayam Ayam Usad Disini Mato Kalian Ada Enggak Yang Ada Kalian Ngejar Ngejar Malah Dikejar Dikasih Telur Ayam Ini Ajib Ya Dikejar Dikejar Ketiap Ketemu Kita Takut Kenapa Ayam Ayam Kalau Ketemu Manusia Dia selalu Takut Dan Selalu Berlari Karena Masih Ada Bau Saudaranya Di Kita Masih Ada Bau Saudaranya Di Kita Yang Kamu Makan Bisa Bisa Ini Gak Bisa Dipahami Dulu Ada Cerita Imam Hasan Al Basri Bertemu Dengan Robi Atul Ada Ada Wiyah Ketika Robi Atul Ada Wiyah Duduk Semua Hewan Di Hutan Itu Dekat Kepada Robi Atul Adawiyah Ada Yang Duduk Burung Burung Hinggap Di Pundaknya Binatang Yang Besar Besar Duduk Dekat Tetapi Ketika Imam Hasan Al Basri Datang Semua Hewan Itu Kabur Lalu Ditanya Wahai Robi Atul Adawiyah Kenapa Ketika Saya Datang Hewan Itu Pada Kabur Oh Kata Robi Atul Adawiyah Karena Tuhan Baru Selesai Makan Ayam Mereka Masih Mencium Bau Saudaranya Yang Baru Dimakan Takut Kalau Mereka Gilirannya Yang Akan Disembeli Itu Sebabnya Ayam Takut Nama Manusia Bebek Juga Takut Apalagi Burung Takut Ditembakin Saudaranya Ditembakin Takut Dia Oh Yang Kemarin Memburu Apa Namanya Yang Nembak Merpati Yang Kemarin Nembak Apa Lagi Yang Kemarin Nembak Burung Bango Di Sawah Dari Mana Mereka Tahu Dari Mana Oh Karena Mereka Juga Bermedsos Bermedia Sosial Ada Media Medsosnya Enggak Punya Facebook Dia Burung Burung Itu Hari Ini Telah Tewas 25 Ekor Burung Bangau Di Persawahan Sekitar Cinere Ditembak Oleh Seorang Pemburu Bernama Idris Jadi Semua Pengunjung Hutan Ragunan Hati-hati Kalau ada Namanya Idris Lewat Kabur Nah itu Kamu kira Dia punya Insting Burung Tuga Punya Insting Allah Itulah Sebabnya Dia Menjadi Takut Di Manusia Jangankan Hewan Manusia Pun Bisa Takut Ke Manusia Bener Gak Bener Gak Kalau Naik Motor Gak Bawa Sim Gak Bawa STNK Ketemu Pak Polisi Takut Gak Jujur Takut Gak Emang Kalian Dipukul Enggak Kenapa Takut Motor Disita Emang Kalau Motor Disita Kita Selesai Enggak Ya Allah Sampai Keringetan Ketemu Polisi Gara-gara Gak Ada Sim Sama STNK Ampun Ya kan Nah ini Contoh Berarti Kalau Nah Ya itulah Gak usah panjang-panjang lah Al insan Dari kata unsun Artinya jinak Manusia itu jinak Manusia itu Secara fitrah Lem Lembut Kadang-kadang Temperamen Ya kadang-kadang Namanya kadang-kadang Biasanya ada pemicunya Gak ada orang marah Tiba-tiba marah Itu ada gak orang marah Tiba-tiba marah Ada 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 saya pernah ngeliat orang marah-marah di jalan Pernah gak Pernah gak kalian Saya pernah Depan Depan aneka Pokoknya jalan ke Padmawat disana Oh pagi-pagi dia duduk sendiri di pinggir jalan Wow marah-marah Wow bilang lewat dimarahin Apa yang lewat dimarahin Oh ternyata habis pilnya Pil koplonya habis Tahu namanya Nyabu-nyabu habis Pil ini narkobanya habis Akhirnya sarap rusak Minum terus semalam Ya kan Minum minuman Keras Akhirnya Keras juga sarapnya Gak bisa gerak-gerak sarapnya Oh marah terus Setiap hari Gak ada sebab Marah aja Nah namanya orang Orang udah-udah Udah rusak sarap Sarapnya Oke kita ulang Ayulah hizo artinya Al insanu manusia Anna Anna artinya Anna Sesungguhnya Kalau saya itu Anna Anna Siapa saya Siapa saya Atau jadi apa saya Tampakmu Para guru Anna artinya sesungguhnya Hu Hu kembali kemana Manusia Anna hu Bawasannya Manusia tadi Bawasannya manusia itu Abdun Seorang apa Abdun artinya apa Abdun Gak pernah dengar Abdullah Hamba Abdun artinya Hamba Abdun juga bisa artinya Budak Tapi kalau Abdun disini Artinya Hamba Hamba Yang mulia Bisa yang mulia Berarti Adahu Adahu artinya Nyanya Nyanya manusia Ya Anna hu Bawasannya Hu manusia Bawasannya manusia itu Abdun Seorang hamba Zalilun Apa di Zalilah tadi Eh Zalil artinya apa Hina Lemah Manusia itu Oh lemah Kita artikan lemah Zalilun Lemah Do'if Lemah Zalilun artinya Lemah Wa artinya Wa artinya Dan Wa artinya Dan Wa artinya Dan Anna artinya Tadi apa Sesungguhnya Roba Artinya Roba Artinya Apa Robun Robun Robi Robi Tuhanku Tuhanku Tuhan Robil Alamin Artinya Tuhan Seru Sekalian Alam Atau Tuhan Semesta Alam Alam Semesta Kali Semesta Alam Alam Semesta Robbahu Ya Tuhannya Hu Kembali Kepada Siapa Tadi Hamba Hamba Tadi ya Oke Manusia Wa Anna Dan Sesungguhnya Robbahu Tuhannya Robbah Artinya Apa Tuhannya Kowiyun Artinya Kowiyun Artinya Apa Kowiyun Kuat Kowiyun Artinya Ku Kuat Sesungguhnya Tuhannya Mahaku Yang Maha Kuat Yang Maha Kuat Jangan Nanya Mana Kuatan Allah Sama Mike Tessen Anak Anak Kecil Gitu Dijelasin Sama Abi Nya Nama Bapak Allah Tuh Maha Kuat Anaknya Biasa Main Game Tokoh Game Yang Paling Kuat Siapa Apa 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 Oh Iya Mobile Legend Mala Ininya Tokohnya Yang Kuat Apa Jitsu Ultraman Buat Mana Kuatan Daripada Allah Maha Power Rangers Mana Yang Kuatan Sama Sama Tuhan Katanya Itu Tempen Jemurnya Salah Nanti Kalau Dia Kering Terbangin Lagi Tempat Jemurnya Masalah Kalau Kamu Jemur Di Nanti Terbangin Lagi Kalau Jemurnya Sana Jauhan Azizun Adinya Apa Kemarin Maha Kuat Atau Maha Mulia Maha Perkasa Maha Perkasa Maha Perkasa Aziz Wah Artinya Apa Tadi La Tidak Dan Tidak Yang Bagi Semestinya Ya Walah Yang Bagi Dan Tidak Semestinya Tidak Seharusnya Li Artinya Apa Li Artinya Li Li Lam Laka Lana Li Li Contoh Uang Bahasa Arabnya Alfulus Alfulus Li Ha Uang Itu Milik Li Artinya Untuk Atau Li Artinya Milik Li Disini Untuk Walah Yang Bagi Dan Tidak Semesti Semestinya Li Artinya Untuk Azali Li Yang Lemah Tadi Siapa Yang Lemah Tadi Manusia Tadi Karena Memang Manusia Diciptakan Dalam Keadaan Lemah Manusia Diciptakan Dalam Keadaan Manusia Diciptakan Dalam Keadaan Apa Lemah Oke Manusia Diciptakan Dalam Keadaan Lemah Lemah Apa Lemah Syahwat Iya Lemah Syahwat Syahwat Itu Jangan Kamu Pikir Hanya Hanya Pengantinan Aja Nikahan Aja Nama Syahwat Lemah Syahwat Tadinya Lemah Syahwat Syahwat Yang Lain Apa Untuk Ilmu Ya Kan Lemah Mencari Naf Mencari Nafkah Ada Nggak Orang Yang Kuat Nafkah 24 Jam Sehari Lemah Manusia Diciptakan Dalam Keadaan Lemah Lemah Mencari Nafkah Ya Bukan Hanya Lemah Apa Namanya Lemah Lemah Menjadi Suami Nggak Ada Orang Bisa Atau Ada Orang Yang Ada Orang Yang Kuat Belajar 24 Jam Nggak Ada Lemah 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 Yang Mampu Mengangkat Beban Katakanlah Satu Kintal Dua Kintal Tapi Dalam Jangka Waktu Sehari Ada Yang Kuat Nggak Ada Sama Nanti Kalau Kalian Sudah Punya Esri Juga Lemah Kalian Kira Kalian Kuat Lemah Buktinya Buktinya Apa Buktinya Anaknya Dibatasin Berapa Batas Anaknya Dua Tiga Nggak Nggak Mau Banyak Banyak Kenapa Katanya Nanti Kita Nggak Bisa Kasih Makan Emang Dia Kasih Makan Dia Aja Dikasih Makan Tapi Lemah Lemah Siapa Kalau Suaminya Kuat Isinya Yang Lemah Kata Dokter Nggak Boleh Melahirkan Banyak Banyak Ya Kasian Kandungan Kandungan Kandungannya Baik Lanjut Walayam Bagi Dan Tidak Semestinya Liza Lili Bagi Yang Bagi Yang Lemah Apalagi Yang Lemot Lemah Udah Lemah Lemot Lagi Lemah Sinyalnya Lemot Muternya Lama Manusia Dikiptakan Dalam Kondisi Lemah Tubuhnya Lemot Juga Kalau disuruh Ibadah Lemot Disuruh Nonton Ilmu Lemot Disuruh Nyari Nap Nap Wah Giliran Memperingati Hari Ibu Sedunia Semua Posting Dirinya Sama Bundanya Kenapa Terus Setiap hari Tidak posting Dirinya Sama Bundanya Dia Dimana Bundanya Dimana Selamat Hari Ibu Iya Momentum Untuk Kita Sama Kayak Hari Valentine Namanya Hari Kasih Sayang Emang Di Luar Itu Tonjok Tonjok Musuh Musuh Hari Bapak Sedunia Emang Di luar Itu Tidak Jadi Bapak Ya Allah Ustadz Kan Idul Adha Cuma Sekali Makanya Kita Peringati Hari Idul Adha Ya Emang Sekali Kan Cuma Ada Di Bulan Apa Bulan H Haji Zulhijjah Tanggal 10 Ikut Aja Kalau tanggal Satu Ma Idul Fit 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 Bulan Sya Roma Sya Sya Roma Don Lagi Mana Rom Don Bro Ini baru Dijebak Pake Jaring-jaring Batman Aja Udah Ketangkep Oke Itu ya Ingat ya Terjemahannya Ayak Sya Bermaksiat Isyan Artinya Maksiat Asa Artinya Melakukan Maksiat Ayak Sya Bermaksiat Nidzali Ini bagi yang Lemah Jadi Allah Sendiri Logika Al-Quran Mengatakan Bahwa Manusia Itu Diciptakan Dalam Keadaan Lemah Maka Tidak Tidak Boleh Ada Logika Manusia Yang Mengatakan Dia Yang Sedang Dia Yang Paling Kuat Dia Yang Paling Berkuasa Karena Yang Paling Berkuasa Allah Yang Maha Berkuasa Itu Yang Paling Kuat Lalu Karena Itu Kamu Gak Berani Logika Al-Quran Mengatakan Bahwa Tidak Ada Manusia Itu Yang Kuat Maka Tidak Boleh Kita Manusia Takut Sama Manusia Yang Kita Takutkan Sebenarnya Bukan Pak Polisinya Yang Kita Takutkan Motor Kita Diambil Kan Beda Kan Harus Bisa Dibedakan Oh Kamu Takut Sama Polisi Salah Pak Kita Takut Sama Pak Polisi Kita Takut Motor Kita Diambil Beda 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 Loh Ya Kita Takut Nama Pak Polisi Beda Kita Takut Motor Kita Diambil Tapi Sama Sama Gemeter Oh Yang Bikin Kamu Gemeter Ini Pak Polisinya Atau Motormu Yang Mau Diambil Ya Nggak Ini Ya Jadi Kalian Tidak Boleh Takut Sama Polisi Dia sama Polisi Tidak Boleh Takut Jangankan Polisi Semua Orang Tidak Boleh Takut Kenapa Tidak Boleh Takut Karena Pada Dasarnya Semua Manusia Tidak Ada Yang Kuat Lemah Semua Oh Sat Dia Jawara Emang Kalau dia Jawara Tidur Dia Ayo Tidur Tidur Itu Buktinya Dia Lemah Butuh Dia Tidur Makan Makan Dia Itu Artinya Dia Lemah Buktinya Dia Lemah Dia Makan Kalau Dia Nggak Makan Kuat Nggak Dia Wong Tidur Tenaganya Masuk Nek 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 Misal Contoh Iya Ada Tenaga Dalam Nggak Kalau Nggak Makan Kentut aja gak keluar Gak ada angin Ya Allah Al-Quran bilang itu lemah manusia Buktinya lemah juga tidak bisa Manusia itu menjomblo Seumur hidup sendiri Hanya sekecil orang Yang mau hidup sendiri Buktinya manusia lemah Itu tidak ada yang bisa sanggup hidup Sendiri menjomblo Baru aja ya Berapa hari istrinya Sudah nyari istri baru Itu artinya dia lemah Lemah apa Lemah iman apa lemah nyawad Allah Alah ikut-ikutan aja Kayak paham aja Ya asyial aziz Kalau dia asyik ya Gak pake akat-akat dia Gak ada penghulu Gak ada wali Gak ada mahar Udah punya istri aja dia Dan istrinya banyak Satu ekor itu dia bisa Tiga, empat, lima Yang ikut di belakangnya Akur juga Ayam, ayam Asya Allah Ayak siya bermaksiat al-aziz Nah al-aziz disini Maksudnya Allah yang mahaku Maha perkasa Tidak semestinya Bagi manusia yang Azalil tadi apa Lemah Untuk bermaksiat Kepada yang al-aziz Yang maha perkasa Perkasa Allah Li an-na Li artinya apa Kalau Untuk tadi Tapi kalau dia Li an-na Karena Karena Kalau dia nyambung Sama ana Karena Karena Nasiyatahu Ubun-ubunnya Ubun-ubun Li an-na Nasiyatahu Karena Nasiyatahu Ubun-ubunnya Hu Hu kembali kemana Eh jangan Masa mana Allah punya Ubun-ubun sih kalian Hu Kembali kepada Manusia Li an-na Nasiyatahu Karena sesungguhnya Nasiyatahu Ubun-ubunnya ini An-nasiyah itu Pil asli Muqaddamurroksi Disini nih Depan Bagian kepala kita Depan kepala ini Muqaddamurroksi Ausha'rul Muqaddamur Ya Atau Rambut Bagian depan Ya Roksun kepala Roksun Artinya apa Kepala Rifki Mana kepalamu Wah itu Topi dipegang Mana kepala Ini Ya topi Kalau ini Hafiz Mana tanganmu Hah It lunjuknya ini Mana kepalamu Pegang Pegang Oh Dia pegang Telinganya ini Ini telinga Bukan kepala Ihuan Mana kepalamu Oh Alisnya Dia pegang Lohusat Terus kepala Mana Ini Ini kepala Usat Saya pernah Di Mana kepalamu Ini Loh itu Lalu Capek-capek Mana kepalamu Kepala Saya gini Ini Kepalanya Nah ini Kemal Ini Rambut Balai Seluruh Allah Karena Ubun-ubunnya Ya Maksudnya Nyebut Ini Disini Ini Namanya Bahasa Balagoh Misikri Ubun-ubun Wairodati Awakmu Paham Awakmu Badanmu Bagus Ya Menyebut Ubun-ubun Tapi maksudnya Asyaksu Kuluh Ya Menyebut Saya Semua tubuh Kita Susah Mencari Sesuap Nasi Atau Begini Indonesia Ya Bulu Tangkis Mampu Mengharumkan Indonesia Di Kanca Internasional Emang Semua 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 Mengharumkan Siapa yang Menang MPR Memutuskan Undang-undang MPR itu Satu Orang Apa Banyak MPR Ya Kayak Bahasa Bahasa Begitulah Karena Dirinya Bi Yadihi Berada Bi artinya Apa Dengan Yadi Yadi artinya Tangan Tapi disini Diartikan Kekuasaan Namanya Ta'wil Mazhab Ta'wil Kita ta'wil Gak boleh Yadun Kita artikan Tangan disini Kalau kita artikan Yadi disini Tangan Hi Artinya Allah Di tangannya Allah Berarti Allah itu Bertangan Kalau Allah itu Bertangan Artinya Mujasimah Kita Bukan lagi Mazhab Ahlus Sunnah Wal Jamaah Tapi Mazhab Mujasimah Namanya Yang Mematerikan Allah Menjisimkan Allah Kalau Wahabi Mengatakan Allah punya Tangan Tapi tangannya Allah tidak sama Dengan tangan Kita Bentuknya Kita gak Tahu Kalau kita Disini Kita ta'wil Yadun Bukan artinya Tangan Tapi Yadun Artinya Kekuasaan Repot Masalahnya Kalau gak Dita'wil Ayat-ayat Mubham Kayak begini Hi Artinya Allah Pusat ulang Lianakana Sesungguhnya Nias Nasiatahu Ya dirinya Ya dirinya Paham kan dirinya Dirinya Diri siapa tadi Diri si hamba Tadi itu Atau Ya udah Begini aja Karena Sesungguhnya Hamba Tadi Udah Biar kalian gak Repot Menterjemahkan Si hamba Tadi itu Bi Di dalam Bi Artinya apa Dengan Atau Di dalam Yadi Artinya Kekuasaan Hi Allah Bisa ya Oke Fahim Fahim Nah Alham Wulillah Jadi Nasiatahu Artinya Ubun-ubun Nah Minzikril juzi Wairodatil Kuli Orang belajar Balagoh Menyebut Ubun-ubun Maksudnya Adalah Asyaksu Biha Yang dimaksud Dengan Nasiatahu Ubun-ubun Tadi adalah Siapa Biha Yang dimaksud Adalah Manusia Si Abdun Sendiri Ya Banyak gak Contohnya Dalam Majas Ya Dalam Majas Banyak Mata-mata Musuh Sudah Sudah Masuk Di wilayah Kita Memang Mata-matanya Doang Yang dateng Jalan Atau Misalnya Kayak Hantu Di Thailand Dia lepas Kepalanya Sama Sama Ususnya Doang Jalan Wajet Gitu Kepalanya Doang Kepala Hantu Dan Ususnya Datang Di Sengon Lalu Tubuhnya Tinggal Iya Ini namanya Minzikril juzi Wairodatil Kuli Menyebut Sebagian Tapi Maksudnya Keseluruh Iya Masa Mata-matanya Doang Yang datang Maksudnya Keseluruhan Biyadihi B artinya Nah B disini Huruf jar Artinya Fi Ini namanya Idiom Dalam bahasa Arab Ya mungkin Kalian belum paham Tapi sebut aja dulu lah Bi itu idiom Bi yang bermakna Fi An yang bermakna Min Itu idiom Dalam bahasa Arab Jadi tidak selalu Kata Itu hebatnya bahasa Arab Tidak selalu Satu kata Itu dipahami Begitu Tergantung Siakul kalimatnya Bi artinya disini Di dalam Yadi Bi Bimakna Fi disini Yadi artinya Apa tadi Kita ta'wil Menjadi kekuasaan Karena kalau tidak Di ta'wil Akan rancau Akan membingungkan Kalau kita Paksakan Maka kita Bermazhab Mujassimah Bukan ahlu sun Sunnah Ya Yadun disini Artinya Al-kuwah Power Kekuasaan Hi'al Allah Oke Yang pertama Sebab kita Kenapa Bertakwa Adalah Kita menyadari Bahwasannya Kita adalah Makhluk yang lemah Dan Allah Maha Perkasa Atau Maha kuat Maka tidak Semestinya Bagi kita yang lemah Ini untuk Bermaksiat Kepada Allah Karena apa Diri kita ini Dalam genggamannya Allah Nah Ada bahasa Genggaman lagi Ada bahasa Sasra ini ya Jiwaku dalam Genggamannya Ini maksudnya apa Genggaman Namanya genggam Kalau sudah digenggam Kalau kita sudah Menggenggam sesuatu Berarti sesuatu itu Dalam apa Genggaman Hah Kekuasaan kita Hah Udah Hah Genggam Uang digenggam Itu artinya Dalam Wilayah kita Dalam Kekuasaan kita Ini bahasa-bahasa Sasra yang Seiring waktu Kalian juga Akan bisa Mempergunakannya Wah Min H Wah Artinya apa Dan Min Tadi apa Artinya Se Bukan Min Artinya apa Tadi Man Kalau itu Di antara Bagus Di antara Atau bisa Artinya Sebagian Bisa juga Artinya dari H kembali Kemana Kacau Ini H Loh Sebab Bagus Kalau Kalau manusia Pakai Allah Pakai H juga H Ini kan Wamin H Dan Min Di antara H Kembali Kepada Sebab Sebab Karena Sebab Sebab Itu Jama Taksir Jama Dari kata Sebab Asbab Kulujam Mu'an Mu'an Setiap yang Jama Dihukum Mu'an Makanya Menggunakan Marjidomirnya H Wamin H Ya Dan di antara Sebab-sebab Taqwa itu Yang kedua Adalah Ayat Tazakkar Ehsan Allah Ileyhi Fi Jami'il Ahwali Ayat Tazakkar Mengingat Makanya Laki-laki Kita ini Disebut Mu'zakkar Artinya Orang yang Banyak Ingat Banyak Ingat Mu'zakkar Banyak Nyebut Juga Kita Banyak Nyebut Banyak Ingat Banyak Nyebut 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 Itu Namanya Zikrun Zikir Yang Disebut Apa Tergantung Zikir Itu Disitu Jelas Adalah Menyebut Allah Mu'zakkar Artinya Orang yang Rajin Laki-laki Ya Yang Banyak Zikrun Banyak Nyebut Banyak Ingat Tapi Dari Sini Juga Alat Kelamin Kita Zakarun Artinya Penis Ya kan Karena Kalau Ingat Dia Langsung Berdiri Koma Zaidun Jadinya Kalau Dia Ingat Musuhnya Koma Zaidun Nggak Ingat Juga Berdiri Kapan Pada Subuh Pada Subuh Biasanya Kenapa Berdiri Di Kenapa Koma Zaidun Paham Nggak Kamu Rifti Maksud Saya Nih Koma Zaidun Dari Tadi Ini Paham Nggak Zakar Tadi Kenapa Berdiri Di Waktu Subuh Karena Pengen Kencing Tapi Kalau Kalau Nggak Pengen Kencing Itu Namanya Musak Musak Zikro Yang Zakar Mengingat Zikir Tanya Mengingat Zakar Beda Sama Perempuan Perempuan Bahasa Arab Menggunakan Kata Mu'annas Dari Kata Unsun Artinya Rayuan Maka Perempuan Itu Senang Dirayu Mu'annas Artinya Banyak Anas Artinya Merayu Mu'annas Artinya Yang Banyak Dirayu Banyak Dirayu Dirayu Itu Gimana Caranya Zikro Dengan Zikir Dengan Menyebut Nyebut Oh Kamu Cantik Yahu Merak Walaupun Dia Walaupun Dia Enggak Kemerah Merahan Tapi Kalau Enggak Kemerah Merahan Justru Nanti Dia Menganggap Dirinya Di O Di O Jadi Memuji Itu Harus Sesuai Waqi'i Ya Al-Madhu Harus Sesuai Yutobikul Waqi'i Kalau Enggak Maka Al-Kizb Bohong Kalau Bohong Ngolok Larinya Paham Jadi Mengingat Ihsan Allahi Semua Ihsan Kebaikan Mah Jadi Melamun Rifqi Ihsan Kebaikan Allahi Artinya Allah Ustaz ulang Ayat Zakara Artinya Ulang Ayat Zakara Artinya Mengingat Ihsan Allahi Allah Berarti Mengingat Kebaikan Allah Fi Artinya Di dalam Atau Ya Di dalam Atau Pada Jami'i Semua Keseluruhan Al-Ahwali Keadaan Keadaan Dari kata Hal Ahwal Berarti Mengingat Kebaikan Allah Dalam Semua Keadaan Baik dalam Keadaan Kaya Maupun dalam Keadaan Mis Miskin Baik dalam Keadaan Indal Gina Atau Indal Fakri Atau Ya Indal Indal Mahri Atau Indal Jahli Saat Cerdas Pintar Atau Dalam Keadaan Bodoh Bodoh Sebenarnya Atau Tidak Tahu Itu Karena Belum Tahu Aja Al-Jahlu Itu Karena Adamul Ilmi Kalau Sudah Ada Ilmu Bukan Lagi Al-Jahlu Namanya Al-Jahlu Itu Karena Adamul Ilmi Kalau sudah Punya Ilmu Bukan Jahlu Namanya Alim Namanya Tapi Apa Semua Orang Alim Baik Belum Tentu Banyak Yang Alim Tapi Nyakitin Orang Makanya Dia Namanya Alim Tapi Belum So Soleh Ya Paham Mahintum Oke Tinggal Sebentar Titik ya Wa Mangkana Wa Artinya Dan Man Siapa Saja Kanaka Zalika Kanaka Zalika Berada Dalam Keadaan Seperti Itu Berada Dalam Situasi Itu Artinya Mengingat Kebaikan Allah Dalam Semua Keadaannya Layam Bagi Apa Layam Bagi Tidak Atas Tidak Yang Bagi Atas Atas Yang Bagi Artinya Semestinya Antujahada Nekmatahu Antujahada Nekmatahu Tidak Semestinya Antujahada Nekmatahu Tujahada Disini Maksudnya Apa Tungkaroh Mengingkari Tidak Boleh Atau Tidak Semestinya Mengingkari Nekmatahu Apa Nekmat Nekmatahu Kembali Kepada Maka Tidak Boleh Mengingkari Nekmat Nekmat Al Allah Titik Oke Yang kedua Sebab taqwa adalah Mengingat Kebaikan Allah Pada Semua Keadaan Dan Orang Yang berada Dalam Situasi Itu Keadaan Itu Tidak Boleh Atau Tidak Semestinya Dia Mengingkari Nekmat Al Allah Karena Allah Sudah Banyak Memberikannya Nekmat Wallah Subhanahu Wa ta'ala Alam InsyaAllah Tidak